Pemirsa menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Daerah. KPU Ogan Komrengulu Selatan masih menunggu instruksi dari KPURI untuk perubahan PKPU yang sudah ada. Menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pengajuan pencalonan Kepala Daerah, KPU Okuselatan masih menunggu instruksi dari KPURI. Sementara menunggu instruksi tersebut, KPU Okuselatan masih berpedoman pada Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati. Komisioner KPU Okuselatan mengatakan, KPU Daerah hanya melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Artinya KPU Okuselatan menunggu perubahan PKPU yang sudah ada, agar bisa menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU Okuselatan sendiri dijadwalkan akan mengumumkan tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada 24 Agustus mendatang. Dan pada 27 hingga 29 Agustus akan menerima pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah. KPU Kabupaten Okuselatan, pertama kami di bidang yang menghandle tentang kegiatan teknis pendaftaran ini, kami masih menunggu aturan terbaru seandainya akan dikeluarkan nanti tentang PKPU atau Juknis tentang pencalonan. Untuk sementara ini, KPU Okuselatan masih menerapkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan yang kemarin tetap berlaku hingga sampai sekarang. Artinya pihak KPU Okuselatan sendiri menunggu instruksi dari KPU RI, bukan berdasarkan putusannya Mekamah Konstitusi? Tidak sekali, KPU Okuselatan masih menunggu seandainya nanti keluar peraturan KPU atau Juknis terbaru dari KPU RI. Jadi KPU Okuselatan siap berlaku. Sri Fitri Anapal TV